9 diskotik dan 1 karoke diperiksa oleh personil Ditsamapta Polda Jambi yang dilengkapi 4 ekor anjing pelacak K9. Hal ini dilakukan untuk mencegah peredaran narkoba di Provinsi Jambi. Direktorat Samapta Polda Jambi kembali melakukan patroli pencegahan peredaran narkoba di tempat hiburan malam di Kota Jambi pada Sabtu 17 September 2022 dini hari. Kali ini personil Ditsamapta dibantu 4 ekor anjing pelacak narkotika mendatangi diskotik diantaranya Angel Swing, V-Shop, Golden Palace, NYX, Regen, VIP, Omnia, Luna, Diskotik Grand Hotel, dan Karoke Masterpiece. Dalam patrolinya, petugas dan anjing pelacak K9 mengendus setiap bagian diskotik, guna memastikan tempat tersebut bebas dari peredaran narkoba. Direktur Samapta Polda Jambi, Kombes Pol Yohanes, mengatakan bahwa patroli pencegahan peredaran narkoba ini dilakukan untuk meminimalisir transaksi di tempat yang dicurigai menjadi lokasi transaksi. Diharapkan dengan patroli ini, peredaran narkoba di Provinsi Jambi dapat berkurang secara signifikan. Diat kita malam ini bersifat, diat kepolisian rutin maupun diat kepolisian ditingkatkan. Artinya, kita sesuai dengan undang-undang kepolisian, mulai dari pasal 2 sampai dengan pasal 15, sudah tertera. Di situ dicantumkan, kita pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat. Dan yang paling terakhir adalah melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan kewenangan kita. Artinya, yang kita persepsikan satu malam ini menjadi satu hal yang paling penting adalah kejahatan narkoba. Di dalam mindset kita, kita sudah harus menyatakan bahwa narkoba adalah suatu kegiatan yang bisa membunuh kehidupan atau memutuskan urat nadi kehidupan. Maka daripada itu, kita harus memahami di mana, di tempat yang seperti apa, kita harus memutus rantai ini semuanya. Tentu adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat di tempat keramaian, kegiatan yang bersifat ekonomi, baik itu lintas masyarakat, kegiatan sosial juga seperti itu. Patroli ini merupakan bentuk pencegahan yang dilakukan pihak kepolisian. Dirinya menegaskan kegiatan patroli ini akan dilakukan secara berkelanjutan dan terus-menerus. Dimas Anjaya Cek TV melaporkan.